Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka ibadah Saum Ramadhan tidak bisa dilaksanakan dan orang tersebut tidak terkena kewajiban ibadah Saum Ramadhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin bin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Sahabat tipimu yang Allah muliakan, Alhamdulillah sepanjang Ramadhan ini mudah-mudahan kita dapat terus mengisi ibadah Ramadhan kita dengan ibadah-ibadah pendukungnya yang diantaranya adalah tolabul ilmi yang dapat menguatkan ibadah Saum Ramadhan kita dan ibadah Saum Ramadhan kita dijalankan dengan ilmu pengetahuan. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas tentang apa saja syarat-syarat diwajibkannya ibadah puasa kepada seseorang atau ibadah Saum kepada seseorang. Tentu saja semua ibadah memiliki syarat dan rukun. Syarat itu adalah segala sesuatu yang harus terpenuhi bagi wujudnya sesuatu yang lain. Jadi kalau misalnya syarat ibadah Saum Ramadhan berarti jika syarat ini tidak terpenuhi maka ibadah Saum Ramadhan tidak bisa dilaksanakan dan orang tersebut tidak terkena kewajiban ibadah Saum Ramadhan. Nah diantara syarat ibadah Saum Ramadhan itu adalah Muslim beragama Islam. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran orang yang diseru untuk melaksanakan ibadah Saum adalah Tidak sembarang orang yang Allah ajak, yang Allah panggil, yang Allah seru untuk melaksanakan ibadah mulia ini dia harus seorang Muslim. Kalaupun ada orang non-Muslim melakukan ritual yang sama meninggalkan makan, meninggalkan minum dan kebutuhan jasmen lainnya dari pagi hari dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari maka itu tidak terhitung sebagai ibadah Saum Ramadhan sebab ibadah Saum Ramadhan hanya diwajibkan kepada orang yang beragama Islam. Kemudian yang kedua adalah berakal. Orang yang berakal, Muslim yang berakal. Tadi manusia tapi tidak Muslim tidak wajib Saum Ramadhan. Yang kedua Muslimnya itu harus mereka yang berakal. Oleh sebab itu mereka yang terkena penyakit jiwa katakanlah orang gila dia tidak terkena kewajiban ibadah Saum Ramadhan. Demikian pula ibadah yang lainnya. Jadi orang yang tidak sehat akalnya, tidak sehat jiwanya bagaimana mungkin Allah dapat membebani sebuah peribadatan kepada mereka. Padahal mereka tidak sehat, tidak bisa menangkap perintah itu. Maka dengan keadaan Allah SWT, mereka yang jiwanya tidak sehat, yang mengalami gangguan jiwa, mereka tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah Saum Ramadhan. Yang ketiga adalah berakal. Muslim saja tidak cukup. Sehat jiwanya juga tidak cukup. Dia harus berakal. Berakal. Kenapa? Orang yang tidak berakal atau orang yang akalnya belum berfungsi, itu tidak diwajibkan ibadah Saum Ramadhan. Nah kemudian juga dia harus balik. Dia harus balik. Balik itu artinya adalah mereka yang dapat membedakan antara yang baik dan buruk, antara yang benar dan salah, yang kalau dalam ukuran fikir itu memiliki ukuran, jika laki-laki usianya misalnya 7 tahun, kemudian perempuan 15 tahun, atau misalnya jika perempuan sudah haid, atau laki-laki misalnya mimpi basah, nah mereka itulah yang menandakan bahwa dia seorang Muslim yang sudah balik, yang sudah dewasa pikirannya sehingga dia dapat menerima kewajiban ibadah Saum Ramadhan. Kemudian sehat. Sehatnya tadi sehat ruhani. Tidak ada gangguan jiwa. Sekarang sehat. Jasmani pun menjadi syarat. Orang yang sedang sakit, terbaring di rumah sakit, sedang masa perawatan, atau ada keluhan tertentu, dia tidak diwajibkan melaksanakan ibadah Saum Ramadhan. Tidak terkena itu. Mendapatkan keringanan. Subhanallah. Betapa agama ini penuh dengan kasih sayang. Mereka yang dalam kondisi begitu, meskipun ibadah Ramadhan ini sangat tinggi, perintahnya sangat jelas, sangat tegas, tapi mereka yang dalam kondisi semacam itu, tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah Saum Ramadhan. Kemudian juga ada orang yang diwajibkan Ramadhan itu adalah syaratnya dia dalam kondisi tidak berpergian. Dia ada di tempatnya berdomisili, mungkin di situ, di daerahnya, di kawasannya, tidak ada keperluan untuk melakukan sesuatu keluar daerah, keluar kota, yang menjadikan dia susah untuk melaksanakan itu. Maka meskipun dia muslim, meskipun dia berakal, meskipun dia balik, meskipun dia sehat, tapi karena dia kondisinya sedang berpergian, Allah juga tidak mewajibkan mereka untuk melaksanakan ibadah Saum Ramadhan. Jadi syaratnya adalah harus orang yang mukim, atau yang berdiam diri di tempatnya. Kemudian jika perempuan, maka perempuan itu baru terkena kewajiban untuk melaksanakan ibadah Saum Ramadhan jika dia tidak dalam keadaan haid atau tidak dalam keadaan nifas. Wanita muslimah berakal, balik, sehat kondisi badannya, kemudian juga tidak berpergian, tapi dia dalam keadaan haid, dia diperbolehkan untuk tidak Saum Ramadhan saat itu, tapi dia diwajibkan nanti mengkodok, membayar, mengganti ibadah Saum Ramadhan di hari-hari lain di luar bulan Ramadhan. Demikian pula wanita yang nifas, yang baru melahirkan, sampai habis masa nifasnya, dia tidak dikenakan kewajiban melaksanakan ibadah Ramadhan. Itulah syarat-syaratnya. Sekali lagi, ibadah Saum ini, diwajibkan kepada seorang atau setiap muslim yang memiliki ketentuan, pertama dia adalah berakal, balik, kemudian juga dia sehat jasmani dan rohani, kemudian juga dia mukim, berada di tempat kediamannya, di tempat domisilinya, kemudian jika wanita, dipastikan bahwa wanita itu tidak dalam keadaan berhalangan, atau tidak dalam keadaan haid, juga tidak dalam keadaan nifas. Mereka yang tidak dalam keadaan itulah, yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan ibadah Saum Ramadhan. Adapun jika yang berhalangan, sebaliknya dari itu, maka Allah SWT dengan kemahamurahannya, Allah SWT dengan sifat wulas asih dan kasih sayangnya, Allah berikan semua dispensasi, semua keringanan itu kepada kita, sebab kita semua meyakini dan kita semua tahu bahwa tujuan dari ditetapkannya syariat oleh Allah SWT bukan untuk membebani manusia, bukan untuk menjadikan manusia susah, bukan untuk menjadikan manusia celaka, gara-gara ibadah Saum kemudian dia menjadi celaka, sakitnya jadi semakin parah, kemudian misalnya ada hal-hal yang tidak dikendaki, Allah SWT tidak mengingatkan itu, maka Allah memberikan beberapa kemudahan, yang kemudahan itu menghilangkan kewajiban ibadah Saum Ramadhan, dan jika itu tidak terpenuhi, kondisi-kondisi itu tidak terpenuhi, kemudian menjadi syarat dari diwajibkan ibadah Ramadhan, maka syarat itu jika tidak terpenuhi, seorang muslim tidak lagi dikenakan kewajiban ibadah Saum Ramadhan, dia boleh meninggalkannya, dengan ketentuan, ada yang wajib membayarnya dengan cara mengkodok, ada yang wajib membayarnya dengan cara membayar fidyah, ada yang wajib membayarnya dengan kodok dan kifarat, seperti yang sudah dijelaskan pada episode sebelumnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini, atau hari ini bermanfaat, menambah pengetahuan kita tentang ibadah Saum, dan mudah-mudahan ibadah Saum kita diterima oleh Allah SWT, Jaga kesehatan dan jaga iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.